Ya Assalamualaikum guys Berjumpa lagi dengan Bangku Story Ini adalah situasi Sore hari Pukul 18 Di stasiun Bumiayu Kereta api Joglo Semarkerto Relasi Solopalapan Jogja Rokerto Tegal Pekalongan Semarang kemudian Memutar Ke Solo Balapan lagi ya guys Kita bisa naik Joglo Semarkerto Dari Kurokerto Turun di Bumiayu Dengan tarif hanya Rp50.000 Dan sore ini Ada yang menarik Di stasiun Bumiayu guys Ya ini guys Stasiun Bumiayu Pukul 18 Ya situasi hujan Dan kebetulan Emplasmen Stasiun Bumiayu Itu tidak Beratap ya Alias terbuka ya Sehingga Penumpang harus Menggunakan payung Untuk Menuju Gerbong Kereta yang akan Dinaiki Dan saya pun tadi Turun dari kereta Ya harus Pakai payung Dan Alhamdulillahnya Penumpang yang akan Naik kereta Dibawakan payung Ya sehingga Saya menunggu Penumpang Naik dulu Kemudian payungnya Saya pakai Untuk menuju Ke stasiun Ini kita Terlihat Ya Salon penumpang Kereta yang akan Datang di Stasiun Bumiayu Sudah siap-siap Menggunakan payung Ini kereta api Dari arah Prokerto Masuk Bumiayu Jam 18 03 Ya Kereta apa ini ya Ini hujannya Disertai dengan Apa ya guys Petir ya Atau Bilat ya Sehingga Tampak di Kamera ini Sering Ada kilatan-kilatan Ya kita lihat Orang penumpang Terus Menggunakan payung Dan Pasti Tetap Basah Bagian Tanah Bagian bawahnya Guys Karena Ujannya Deras Nah ini Mudah-mudahan Nanti Menjadi Perhatian Sehingga Warga Bumiayu Bisa menikmati Stasiun yang Lebih nyaman Diberi atap Untuk Emplasmen Disini Ada Empat jalur Di Tasiun Bumiayu Paling tidak Untuk bagian depan Stasiun Bisa ada Atap Sehingga Kalaupun Harus masuk ke gerbong Yang di belakangnya Kita bisa masuk ke Gerbong yang Tepat Persis Yang ada atapnya Baru bergeser ke gerbong Sesuai dengan Tiket Semoga Hal ini Akan menjadi Kenyataan Saya sebagai penumpang kereta Tapi ini tentunya Sangat berharap Kenyamanan ini Sehingga tidak Kehujanan Ini teman-teman Ini seorang ibu Tadi itu Terus dari kereta Membawa anak-anak Juga Kehujanan Ya guys Ini Kereta Api Rangaljati Ya guys Dari Jember Menuju Cirebon Guys Yang tiba di Tasiun Bumiayu Tadi Pukul 18.03 Ini mau berangkat lagi Rangaljati Ya guys Sebagai informasi Kereta api ini Melempuh jarak 229 km Dengan Lama perjalanan Kurang 14 jam Rangaljati Rangaljati Cirebon Jember Melalui Lintas Selatan Pulau Jawa Terima kasih Telah menonton Video ini Dan terus dukung Bangfu Story Channel Jangan lupa Comment Like And Subscribe Punya Bangfu Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih